Fitri Yanti Agustinda Salah Palembang saat ini memiliki 17 titik Sanimas dan di tahun ini ditargetkan akan dibangun 40 titik Sanimas. Sanimas sendiri berfungsi mengendalikan kotoran dari masyarakat sehingga lingkungan dapat lebih bersih. Diharapkan dengan dibangunnya Sanimas ini, masyarakat dapat saling membantu menjaganya agar ke depan di Palembang tidak ada lagi lingkungan kumuh. Sanimas ini adalah bangkuan dari Kementerian PUPERA dananya sendiri dari IDB, Islamic Diplomat Bank. Dan di tahun 2017 ini memang ada sekitar 17 titik yang dibangun sama seperti ini, tapi nanti di 2018 tahun ini ada sekitar 40 titik. Damsyik, Ketua KSM Melati dan Merdeka menambahkan, Sanimas yang ada di kawasan ini dapat menampung limbah dari 53 kepala keluarga, baik berupa air limbah maupun limbah kotoran. Sementara untuk perawatan, Sanimas ini akan dikuras minimal 6 bulan sekali dan air yang sudah diolah oleh Sanimas ini dinilai sudah terbebas dari limbah dan layak digunakan. Tim Liputan Sriwijaya TV